Profil Terawan Agus Putranto Letnan Jenderal TNI Purnawirawan, Prof. Dr. Terawan Agus Putranto, Sep. Rat. Lahir tanggal 5 Agustus tahun 1964, adalah dokter Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia antara tanggal 23 Oktober tahun 2019 dan tanggal 23 Desember tahun 2020. Sebelumnya ia seorang dokter militer yang juga menjabat sebagai Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto dan Ketua Tim Dokter Kepresidenan. Ia menjadi dokter militer pertama yang menjabat Menkes sejak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan, Dr. Suarjono Surjaningrat tahun 1978-1988 dan orang dengan pangkat militer tertinggi yang pernah memangku jabatan ini. Ia merupakan lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada UGM Yogyakarta dan kemudian masuk TNIAD, di mana ia ditugaskan ke beberapa daerah termasuk Lombok, Bali, dan Jakarta untuk mengemban tugas sebagai pelaksana medis kesehatan militer. Ia juga pernah menjabat sebagai Tim Dokter Kepresidenan pada tahun 2009 dan pernah menjabat sebagai Kepala RSPAD tahun 2015. Kehidupan Awal dan Pendidikan Terawan lahir pada tanggal 5 Agustus tahun 1964 di Siti Sewu, sebuah kawasan di Sosro Menduran, Gedong Tengen, Yogyakarta. Ia menempuh pendidikan awal di SD Tarakanita Bumijo, Yogyakarta, 1977. SMP Negeri 2 Yogyakarta, 1980. Dan SMA Bobkris 1 Yogyakarta, 1983. Ia mengambil S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 1990. S2 Spesialisasi Radiologi di Fakultas Kedokteran Universitas Air Langga, Surabaya, 2004. Dan S3 Doktor di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar, 2013. Ia juga mengambil pendidikan di Sepamilwa Abri pada tahun 1990. Pada tahun 2022, Terawan diangkat sebagai Profesor Kehormatan Ilmu Pertahanan Bidang Kedokteran Militer dari Fakultas Kedokteran Militer Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Riwayat Jabatan Militer Tim Dokter Kepresidenan RI tahun 2009-2019 Kepala RSPAD Gatot Subroto tahun 2015-2019 Pemerintahan Pada tanggal 23 Oktober tahun 2019, ia dilantik dan dipercaya untuk membantu tugas dari Presiden Joko Widodo pada posisi Menteri Kesehatan Kabinet Indonesia maju periode tahun 2019-2024. Organisasi Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Indonesia Ketua World International Committee of Military Medicine Ketua ASEAN Association of Radiology Kontroversi Terawan Teori Ia pernah merumuskan, Terawan Teori, yakni sebuah teori yang terkait dengan metode cuci otak pada penderita stroke. Meskipun demikian, ia dipecat oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia MKEKIDI karena melakukan metode tersebut kepada pasien sebelum melalui penelitian ilmiah. Ikatan Dokter Indonesia IDI memecat mantan Menteri Kesehatan Dokter Dr. Terawan Agus Putranto dari keanggotaan Pandemi COVID-19 Ketika pandemi COVID-19 mulai merebak, ia bekerja mengevakuasi 188 warga negara Indonesia, WNI, yang terjebak di kapal pesiar Dream World. Ia juga mendapat kontroversi dari pemulangan dan karantina WNI dari Wuhan karena lokasi karantina terlalu dekat dengan pemukiman penduduk, meskipun pemerintah Indonesia telah meyakinkan warga bahwa WNI yang dipulangkan tidak terinfeksi. Setelah masa karantina 14 hari, seluruh WNI dideklarasikan sehat dan tidak terinfeksi COVID-19. Terawan juga dikritik karena menyatakan bahwa flu biasa lebih berbahaya daripada COVID-19, dengan menyatakan bahwa flu biasa memiliki jumlah kematian lebih tinggi dari COVID-19. Terawan juga dikritik karena sikap, arogan, dan, anti-sains dalam menangani krisis COVID-19 di Indonesia. Ia, menurutnya percuma yang sehat pakai masker, menyalahkan pembeli masker, sebelumnya sempat menyebutkan enjoy aja terkait virus corona, dan pengangkatan duta imunitas corona, Penghargaan, Tanda Jasa, Bintang Mahaputra Nararia, Bintang Yudha Dharma Pratama, Bintang Kartika Eka Paksi Pratama, Bintang Yudha Dharma Nararia, Bintang Kartika Eka Paksi Nararia, SL, Kesetiaan 24, SL, Kesetiaan 16, SL, Kesetiaan 8, SL, Dwidia Sista, Brevet, Brevet Kesehatan TNI AD, Brevet Yudha Wastu Pramuka, Brevet Para Dasar, Brevet Hiperbarik Kesehatan TNI AL, Brevet Cavaleri Kuda, Brevet Teng Cavaleri, PIN Setiawaspada Pas Pampres, Brevet Paracutis Thailand, Brevet Lakesperah, Sekian, Terima Kasih.